Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Lolita Film ini telah rilis pada tanggal 27 September tahun 1997 Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Humbert yang menikahi seorang janda bernama Charlotte Dia memiliki putri bernama Lolita Humbert terlihat lebih menyukai Lolita daripada Charlotte Suatu hari Lolita diculai oleh seseorang selama berbulan-bulan Apakah Humbert bisa menemukan putrinya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Humbert yang tengah membersihkan sepatunya karena kemasukan pasir Dengan sekilas ia melihat seorang wanita cantik Karena ia terpikat, akhirnya Humbert mulai menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan Setelah sekian lama berkenalan, mereka saling jatuh cinta Saking cintanya, mereka pun melakukan perilaku tidak terpuji di sebuah gudang dekat pantai Namun kebahagiaan Humbert berubah menjadi kesedihan karena sang wanita meninggal akibat sakit Sin kemudian berpindah jauh ke 26 tahun kemudian Kini Humbert telah mendapatkan gelar Profesor Sastra Ia pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat berama New England untuk melanjutkan pekerjaannya Tetapi sesampai di sana, ia malah melihat rumah yang akan ditinggali sudah hangus terbakar Pada akhirnya, ia pun menyewa kamar di rumah seorang janda bernama Charlotte Hayes Charlotte menunjukkan seisi rumahnya dan mengantarkan Humbert ke dalam kamarnya Ketika melihat seisi rumahnya, Humbert merasa tidak bertah Akan tetapi setelah melihat putri Charlotte yang bernama Lolita Hayes Humbert merasa tertarik dengannya Walaupun Lolita baru berumur 14 tahun, Humbert tetap menyukainya Akhirnya Humbert sepakat untuk menjewa salah satu kamar di rumah itu Setiap hari, Humbert selalu memantau gerak gerik dari Lolita dimanapun ia berada Tak lupa, ia juga menuliskan kata-kata untuk Lolita pada sebuah buku diarinya Berminggu-minggu kemudian, Humbert dan juga Lolita terlihat semakin dekat satu sama lain Semakin ke sini, Lolita akhirnya sadar bahwa Humbert selalu memperhatikan dirinya Mengetahui hal tersebut, Lolita malah balik menggoda Humbert Karena Lolita sulit diatur, akhirnya membuat Charlotte terpaksa memasukkannya ke dalam asrama Agar Lolita menjadi lebih disiplin Tapi sebelum itu, Lolita langsung mengampiri Humbert untuk segera memeluknya Di sisi lain, ternyata sejak kedatangan Humbert, Charlotte sudah memiliki rasa suka terhadapnya Ia langsung mengungkapkan rasa cintanya melalui sejari kertas Setelah itu, akhirnya mereka pun menikah dengan acara yang sangat sederhana Setelah pernikahan mereka berjalan 6 minggu, Humbert sama sekali tidak memberikan jatah kepada Charlotte Ia selalu memberikan obat tidur pada Charlotte untuk menghindari hal tersebut Tetapi suatu hari, obat tidur tersebut tidak bekerja yang membuat Humbert terpaksa untuk melayani istrinya Kesokan harinya, Humbert pergi ke dokter untuk meminta resep yang lebih manjur dari obat tidur sebelumnya Saat Humbert kembali ke rumah, ia melihat istrinya yang tengah menangis Ternyata Charlotte sudah membuka isi diari milik Humbert yang di dalamnya berisi tentang anaknya yaitu Lolita Charlotte mulai menyadari bahwa Humbert suka dengan Lolita, bukan dengan dirinya Karena merasa dihianati, akhirnya Charlotte lebih memilih untuk pergi dan menyerahkan seisi rumah pada Humbert Setelah masalah itu, Humbert mendengar kabar bahwa Charlotte telah tewas akibat tertabrak mobil Setelah mengecek keluar rumah, benar saja Charlotte sudah meninggal dunia Tanpa ada rasa bersalah sama sekali, Humbert langsung pergi dari rumah untuk mencari Lolita di sebuah asrama Di perjalanan, Lolita menanyakan tentang keadaan dari ibunya Humbert menjawab bahwa ibu Lolita sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Karena lama tidak bertemu, akhirnya Lolita melakukan adegan itu di tengah hutan Setelah selesai, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel Lolita secara tidak sengaja melihat sekor anjing dan berbicara dengan pemilik hewan tersebut Setelah selesai makan malam di hotel itu, Humbert menyuruh Lolita untuk segera tidur terlebih dahulu Sementara Humbert mencari udara segar di luar Tetapi saat di luar, ia melihat seseorang yang sempat bertemu dengan Lolita sebelumnya Orang itu meminta mereka berdua untuk makan bersama-sama Tetapi karena Humbert tidak ingin, ia pun langsung kembali ke kamar Lolita untuk segera tidur Kesokan paginya, Lolita yang terbangun langsung menggoda Humbert Dengan penuh gairah, mereka pun melakukan adegan begituan lagi Setelah selesai, mereka pun langsung pergi dari hotel tersebut Di perjalanan, lagi-lagi Lolita menanyakan tentang keadaan ibunya Akan tetapi sekarang, Humbert memberitahu yang sebenarnya Bahwa ibunya telah tewas akibat tertabrak mobil Lolita pun menangis seharian penuh setelah mendengar kabar buruk itu Karena Humbert adalah ayah yang baik, ia pun langsung menenangkannya Kesokan harinya, mereka pun pergi ke kota karena ada urusan di sana Rencananya, Humbert juga ingin menyekolahkan Lolita Agar Lolita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik Pada akhirnya, Humbert mencoba menjadi ayah sekaligus ibu yang baik bagi Lolita Kesokan harinya, saat mereka ingin pergi ke suatu tempat untuk berlibur Humbert menyadari bahwa ada seseorang yang selalu mengikutinya dari belakang Dengan cepat, Lolita langsung mencatat plat nomor mobil tersebut Yang lebih anehnya lagi, si orang yang mengikuti mereka selalu mengganti-ganti mobilnya Agar plat nomornya terlihat berbeda Mereka pun singgah di sebuah toko Humbert melihat dengan jelas bahwa Lolita berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal Dengan cepat, Humbert langsung membawanya pergi dari situ Di perjalanan, Humbert memperingatkan Lolita agar tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal Di set yang sama, ada lagi yang mengikuti mobil mereka Tapi nasib sial, mobil yang dikendarai Humbert tiba-tiba banyak pecah Ia pun berusaha untuk meminta pertolongan pada orang yang mengikutinya tadi Tetapi orang tersebut sama sekali tidak mau menolong Setelah selesai memasang ban cadangan, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Ketika Humbert ingin mengambil catatan plat itu, ternyata Lolita telah mengubah nomor-nomor tersebut Hal itu yang membuat Humbert menjadi sangat-sangat marah Lolita yang sedang ngambak mencoba untuk menjauhi Humbert Tetapi Humbert dengan cepat meminta maaf pada Lolita Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali Karena capek, mereka pun beristirahat di suatu tempat Humbert berinisiatif membelikan Lolita buah-buahan Ketika sampai di rumah, Humbert sangat terkejut setelah melihat Lolita yang kotor dengan lipstick di bibirnya Humbert mengira bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamarnya Tak lama setelah itu, Humbert terpleset yang mengakibatkan Humbert terjatuh tepat di atas Lolita Karena Lolita sangat bergairah, akhirnya mereka pun melakukan begituan lagi Setelah selesai, mereka pun pergi dari penginapan itu Pada saat sampai di penginapan berikutnya, Humbert melihat Lolita yang sedang lemas dan pucat Mengetahui hal tersebut dengan cepat Humbert langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Lolita pun diharuskan untuk dirawat di rumah sakit selama beberapa hari Pada keesokan harinya, Humbert mendapatkan telpon dari pihak rumah sakit Yang mengatakan bahwa Lolita dibawa oleh seseorang yang mengaku pamannya Dia sering membawa seekor anjing Mendengar hal tersebut, Humbert langsung bergegas ke rumah sakit dan membuat kerusuhan pada tempat itu Humbert tidak rela kalau putrinya dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal Akhirnya Humbert mendatangi satu persatu penginapan untuk mencari keberadaan dari putrinya Beberapa bulan pun berlalu, tetapi Humbert masih belum bisa menemukan keberadaan dari putrinya Ia pun sangat-sangat pasrah karena putrinya sama sekali tidak bisa ditemukan Rencananya, ia akan kembali ke tempat asalnya Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu Humbert mendapatkan surat dari Lolita yang berisi tentang Lolita yang sudah menikah dengan orang lain dan akan segera mempunyai anak Ia mengirimkan surat seperti itu untuk meminta uang pada Humbert karena Lolita sudah jatuh miskin Membaca surat tersebut, akhirnya Humbert menuju ke rumah Lolita Di sana, Humbert melihat perut Lolita yang sudah membesar Lolita pun langsung menjelaskan apa yang terjadi saat ia dibawa oleh orang itu dari rumah sakit Lolita menjelaskan bahwa dia bernama Claire Quilty Quilty meminta Lolita untuk menjadi bintang di dalam film begituan Akan tetapi, Lolita menolaknya mentah-mentah Hal tersebutlah yang membuat Lolita dibuang di jalanan Untungnya, Lolita diselamatkan oleh seorang pria Lalu Humbert meminta Lolita untuk hidup bersamanya Akan tetapi, Lolita menolak hal tersebut Karena tidak tahu harus melakukan apa Ia pun hanya bisa membantu perekonomian Lolita dengan cara memberikan sejumlah uang padanya Karena putrinya dibuang seperti itu oleh Quilty Akhirnya Humbert berniat untuk membunuhnya Setelah mendapatkan informasi mengenai Quilty Akhirnya Humbert memutuskan untuk mencarinya Setelah sampai di kediamannya Ia pun langsung mencari Quilty Terjadi pertarungan antara Humbert dan juga Quilty Hingga pada akhirnya Humbert berhasil membunuh Quilty Dengan menembakkan beberapa peluru Get out of here! Scene akhir ditutup dengan Humbert yang ditangkap oleh polisi Lalu di penjara Humbert meninggal pada 16 November tahun 1950 Karena penyakit jantung Sedangkan Lolita meninggal setelah melahirkan anaknya Dan cerita pun selesai Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film Silahkan komen aja di bawah guys Jika ada salah atau kurang dari alur cerita di atas Gue mohon maaf Oke see you next video guys